Halo Sobiscofans, balik lagi bersama gue Roky Padilla kita di stay home interview dan kali ini kedatangan woy salah satu garb nih jawaban gue juga nih dari NHK Jakarta Andre Rorim Pandeh, Reh, kenapa tuh Reh? Halo, halo Roky Baik, baik, baik akhirnya kesampaian interview lu walaupun melewat virtual ya soalnya belum berani ketemu langsung Reh, gue pertama-tama mau nanya dulu nih mau nanya dulu, kondisi fisik lu gimana nih? kondisi fisik gue sih masih, kalau gue rasa sih masih ya bagus soalnya setiap, apa nih, selalu dikasih program sama coaching staff jadi kita selalu latihan dari Senin sampai Jumat ada gym, ada lapangan itu tuh kalau Selasa, Kamis itu pasti lapangan kalau nggak nembak-nembak, dribble terus kalau Senin, Rabu, Jumat kita ada program gym soalnya kan di mes ada gym kan nah tapi mau nanya, kondisi fisik lu kalo lu lari, lu lari nafas lu masih panjang kan? masih, soalnya kita juga sering jogging ada program jogging jogging ini kompleks? gue gini, kompleks, kan nih kompleks gede banget gue tau gue kompleksnya emang gini banget gitu nah, tapi, kalau program dari pelatih gitu itu tuh biasanya benar-benar cuma gym sama lapangan aja nggak ada yang kayak, kalau suruh sprint suruh kayak, kalau di atletik misalnya muter kayak 10 kali gitu, 400 meter gitu Biasanya itu programnya lebih kayak apa sih kalau dari pelatih itu sekarang? Sama sih kayak gitu. Kita ada leader, terus ada con. Jadi ada angka 8. Ada, pasti ada. Semua sih dikasih. Pokoknya kita harus video gitu. Jalanin program itu gitu. Tapi ini berarti udah 3 bulan ya? Maksudnya gak latihan ber-10, ber-15 gitu ya? Gak latihan. Iya, iya. Gak latihan gitu ya. Kalau lu nge-shoot-nge-shoot terakhir kali ini, shooting touch lu gimana? Ya kalau shooting partner ya di lapangan, di kompleks ya masih bagus-bagus sih. Repetisinya misalnya 25, gue masih dapet 18, gitu-gitu. Masih oke loh. Masih ya, masih oke-oke. Cuma ya emang harus ditambah kan. Kalau gitu berarti touch-nya gak terlalu hilang ya? Walaupun udah lama, gak main. Bener-bener. Soalnya juga latihan kan, setiap hari latihan. Gak ada opsi, kecuali weekend. Oke, nah akhirnya kita ngomongin season-nya NSH dulu nih. Wah, 10 kali menang, 4 kali kalah, di nomor 1. Lu kaget gak bisa di nomor 1? Ya, enggak sih. Kalau menurut gue sih enggak. Karena gue percaya sama teman-teman gue, sama import gue. Soalnya juga ada si Jason Wigin kan. Kita juga udah tahu caramanya dia, gitu. Makanya kita percaya. Tapi kan kalian punya pelatih baru, Coach Inau. Iya, benar. Ini masih harus ada adaptasi dengan sistem media. Apakah memang sistem media ini gak terlalu sulit untuk dipelajari sehingga makanya kalian bisa memiliki sukses di season kali ini? Kalau menurut gue, sulit enggak sulit sih, kok. Soalnya, ya, kita tahu polanya NSH ini hampir-hampir mirip dengan polanya staffer dulu. Iya gak sih? Iya kan? Iya, betul, betul. Jadi, kita tinggal berinteraksi sama bekas-bekas pemain staffer kayak Widi, si Kak. Kita sering nanya-nanya, gimana biar, apa nih, touch-nya dapat, gitu. Itu, sering banyak-banyak ngobrol sih sama banyak tanya-tanya ke mereka, gitu. Nah, lu kan posisinya boleh bilang di posisi 1, 2, 3. Tapi, gue ngomongin, lu dilatih sama seorang pemain point guard, nih. Dilatih sama point guard yang legend banget. Hal apa sih, yang Coach Inau tuh, apa ya, lu dapet ilmunya tuh apa dari Coach Inau, apa yang lu pelajari selama lu, tapi mungkin baru 3 bulan kalau ya dilatih dia. Nah, kalau gue belajar dari dia sih kan, pemain kecil lu, jangan mau kalah sih, kalau dia. Biar lu, kayak liat dia aja, posisinya dia aja kecil kan, tapi dia bisa main semua posisi kayaknya. Iya kan? Nah, itu sih yang gue ambil, dia juga sering bilang, lu, biarpun lu kecil lu, jangan mau kalah, mau pemain gede. Terus lu jangan takut pegang bola, lu jangan takut lepas-lepas. Semuanya percaya diri aja, gitu, dia sering kasih motivasi. Nah, karena kita ngomongin, import nih, kalau The Sean Wiggins kita udah tau lah, kualitasnya The Sean Wiggins gimana, dan dia emang kayaknya liter banget di NSA. Gue ngomongin tentang Michael Glover, nih. Michael Glover ini, gue pertama kali nonton. Pertama kali gue nonton lagi sparring. Ini gendut banget. Dan gue tuh, gue takut banget dia gak bisa perform di IBL. Tapi ternyata dia bener-bener nunjukin kalau dia tuh kayaknya agak kurusan ya, sebelum IBL mulai, dia clean down dikit, and then performnya cukup oke. Gue pengen tau, kalau menurut lu, si Michael Glover ini gimana sih? Oke gak deh? Lih, kalau pertama tuh kita kayak, wah kita ini udah dapet yang gede nih. Kayak yang kita tau, kayak Lohon kan gede, ah kita dapet juga yang gede nih. Kita kayak berharap banyak banget sih ke dia. Latihan, dia kayak, kalau latihan dia emang kayak, ya biasa-biasa aja sih dia kalau latihan gitu. Dia sering, wah pokoknya dia banyak ngomong deh kalau latihan gitu. Sering banget dia ngobrol, apa nih, aduh mulut sama si Jordan. Oke. Kalau latihan gitu, terus pas scrimat-scrimat dia juga kayak biasa aja. Kayak gak mau nunjukin gitu. Iya. Kayak kemampuannya dia. Cuman pas game pertama tuh, yang di Semarang lah, saya lawan SM ya kalau gak salah itu game pertama. Nah dia itu kayak main jelek banget sih, kayak main jelek banget. Terus kayak anak-anak juga, aduh gimana ya, kita udah kayak gak percaya gitu sih. Kayak, aduh bisa gak ya kita ini? Soalnya kan, lawan-lawannya dia kayak kecil-kecil kan. Maksudnya, pasti dia harus 100% dan dia pasti ajar itu lawan-lawan kecilnya. Terus, dia langsung kayak nemuin kita kan. Eh sorry ya, sorry ya gue tadi kayak main jelek banget. Gue juga kayak, dia bilang dia dimarahin sama anaknya, katanya. Kenapa katanya mainnya jelek banget kayak gitu katanya. Dia coba bilang kayak gitu, dia bilang, kenapa katanya papa main jelek kayak gitu. Kalau misalnya main jelek, pulang aja gitu. Terus, ah, semenjak dari situ sih. Terus pas game kedua tuh baru kelihatan, wah ini orang sih gila banget sih, parah. Dari situ sih dia langsung, oh ayo, gue gak mau kalah, gue pengen juara nih. Gitu katanya. Oh ternyata motivasinya dari anaknya? Itu salah satunya mungkin. Tapi seru sih, ngeliatin dia lawan-lawan sih seru banget sih. Iya sih. Kan dia pomanya, apa, track stop mulu kan. Oh parah dia. Emang dia kayak bawaan. Ini walaupun dia pernah main dikelipin aja, jadi mungkin bawaan. Iya. Masih main track stop juga. Nah Andre, ini kita kan ada berita nih kemarin. Kalau IBL ini akan mulai lagi tanggal 4 September. Kemarin pun perbasi sudah mengeluarkan pedoman gila memang ingin menyelenggarakan event basket lagi. Gue jujur masih belum berani main basket. Diajakin main 5-on-5 beberapa kali, gue udah tolak. Gue gak mau, masih takut. Gue pengen tau, sebenernya interview ini tuh gue cuma pengen tau aja perspektifnya seorang pemain basket saat ini. Di NBA pun ada beberapa pemain yang masih takut karena belum ada vaksin. Tapi mereka diperbolehkan kalau memang mereka gak mau main, mereka boleh stay home, gak akan kena denda apapun. Kalau Andre sendiri sebagai pemain, apakah udah merasa safe atau belum untuk bermain basket? Kalau untuk sekarang sih, gue rasa belum kok. Karena ya semakin nari juga makin naik kan. Yang kena COVID-nya. Gue juga masih takut-takut. Kadang main di kompleks juga. Walaupun 3-on-3 lawan temen-temen juga tetap masih takut. Apalagi dengan rekan sekarang juga udah mau ada lagi Liga gitu. Ya masih mikir-mikir sih. Sedangkan kita aja latihan aja masih mikir-mikir loh. Mau latihan tim ya. Masih mikir-mikir kapan bisa latihan tim. Dari coaching staff sih masih takut-takut juga. Oh berarti dari kamu sendiri, dari lu sendiri pun masih ragu ya? Masih ragu. Cuman dalam hati pengen main. Tidak mati sih pengen main. Aduh kapan sih ini bisa main? Dan bener-bener safe sih. Tepatnya itu harus bener-bener safe. Iya sih. Gue juga pengen banget nonton basket lagi. Udah bosen banget 3 bulan jangan nonton basket. Tapi emang pasti keselamatan itu harus nomor 1 lah ya. Nah. Iya bener. Mungkin kalau dilanjutkan pun kemungkinan besar tanpa pemain asing. Sedangkan kalian ini lumayan nih. Menurut gue lumayan apa ya. Kayak bukan bergantung lah. Gue mau bilang lumayan apa ya. Harus ada Deshaun harus ada Michael Glover. Soalnya dua ini kayak apa ya. Dua pemain yang blue guy. Blue guy-nya untuk kalian semua juga. Nah dan juga kalian pemain lokalnya gak terlalu tinggi-tinggi nih. Big man-nya cuma satu mungkin terlalu tinggi-tinggi. Dan juga mungkin randika lah. Randika. Nah. Kalau kalian ini nanti harus lanjut dengan pemain lokal semua. Ini gimana nih menurut kalian? Apakah kalian masih apa ya kayak. Merasa fair atau enggak nih. Untuk dilanjutkan dengan lokal semua. Dengan catatan masih ngelanjutin rekor yang kemarin nih. Yang 10-4 nih. Sebenarnya sih gak setuju ya. Kalau gue mungkin anak-anak temen-temen gue juga gitu kok. Soalnya kan kita kalau mau dibilang kemistrinya sama pemain asing udah kayak dapet banget kan. Udah kayak udah ketemu lah. Maksudnya sayang banget kalau dilanjutin tanpa pemain asing. Cuman kan ya kita juga harus siap sih sama pemain-pemain lokal doang. Kalau mau cuman pemain lokal. Nah sama Korki bilang tadi kita juga tingginya 1 meter kotor semua. 1 meter kotor. Harus siap aja gitu. Iya 1 meter kotor semua kan. Yang tinggi cuman karyan doang. Dia 1,9 kalau gak salah. Ya mau gak mau harus siap. Tapi gue sih setuju sama lu ya. Gue setuju banget. Menurut gue sih kalau gue udah punya ide. Kalau memang harus lokal semua. Lebih baik bikin turnamen baru. Lebih fair menurut gue kalau bikin turnamen baru. Jadi jangan pakai rekor yang kemarin gitu. Jadi bikin turnamen antar lokal. Udah yang juara siapa gitu. Ibu yang tinggi itu lebih fair. Iya sih. Berarti NS ada juara. Iya bisa dibilang NS ada juara aja udah kemarin. Nah Dre gue mau nanya setuju ya. Kan tahun ini perubahan. Perubahan ya. Peraturan pemain asing. Dari 2 ke 3. Nah kalau lu sendiri sebagai pemain. Sukanya yang mana? Menurut lu lebih bagus mana? 2 atau 3 pemain asing? Lebih kedua sih. 2 pemain asing sih kalau menurut gue. Soalnya kalau 3 tuh terlalu banyak sih. Pemain-pemain lokalnya jadi gak dapet kesempatan gitu. Jadi kayak misalnya. Nah importnya nih big man. Di sub pasti yang masuk import big man lagi kan. Jarang gitu yang di rolling gitu. Di sub yang pemain lokal. Lokalnya ini big man. Jarang. Makanya kayak lebih penting kan 2 sih. Biar pas gitu. Soalnya emang pas 2 sih dari. Dari zaman gue main juga kok pas 2 sih. Gue lebih enak 2 import sih. Iya sebenarnya kalau 2 juga. Apa ya. Kalau ada misalkan. Misalkan kan yang 1 fallout gitu. Satu fallout. At least 1 spot. Untuk pemain lokal. Bisa untuk step up juga sih. Sebenarnya sih untuk itu ya. Betul. Iya betul. Bener. Tapi lu kalau dilatihan gitu lu jaga the shot gak sih? Jaga the shot lah. Gimana tuh? Tapi emang maksudnya jago banget sih dia. Mau dilatihan. Mau di screen med dia tuh selalu 100% sih. Itu yang kita dapat dari mereka sih. Orang-orang luar gitu ya. Mereka tuh mau latihan. Mau apa. Mau sparring. Mereka tuh selalu 100%. Bahkan sebelum. Sebelum latihan aja mereka udah berkeringat. Cuman stretching doang loh. Udah sampe ganti loh jersinya. Itu kan gokil banget kan. Tapi gue mau nanya sama lu ya. Kalau si the shot ini. Tipenya itu suka berbagi ilmu atau enggak? Iya. Dia berbagi ilmu. Karena dia kayak. Kayak kasih tau gitu. Harusnya lu. Misalnya lu shooter nih. Kalau gue drive lu diam aja di corner gitu-gitu. Ntar gue pasi-pasing. Kalau misalnya musuh lu help. Gue pasi-pasing gitu. Dia selalu kasih arahan gitu. Sama Mike juga. Cuman yang pendiam itu emang. Si Jordan sih. Dia emang pendiam. Oh dia pendiam ya? Pendiam ya. Tapi. Karena sering diomelin sama si Mike mungkin. Kan paling muda kan. Serius loh. Mereka berdua sering. Apa nih. Kayak. Tresor-tresor mulu. Oh iya. Tapi Jordan sih emang baru tahun. Baru tahun pertama. Kok gak salahin ya? Baru tahun pertama. Baru tahun pertama main. Nah. Karena kita ngomongin tahun pertama lo. Kalau dulu tahun pertama lo. Di Ibel apa yang misalnya? Tahun pertama tuh. Lu banyak dimarah-marahin. Gue banyak dimarah-marahin sih tahun pertama. Pelatihnya siapa ya? Kos Cacu? Lagi pelatihnya. Iya. Mas Wayu kan. Pelatihnya. Aduh. Abis dah gue. Udah bener-bener abis. Bener loh. Ampe aduh. Tapi kalau lo diomongin gitu. Tapi. Kalau lo diomongin gitu. Lo biasanya. Gimana responnya? Lo tanggung jawab dong. Kalau misalnya ada salah gitu lo diomongin. Pasti lo tanggung jawab dong. Di lapang. Kalau pertama-pertama tuh kayak. Aduh. Kayak aduh. Kenapa sih ini selalu dimarahin terus. Kayak down gitu loh. Tapi karena kan dulu juga ada Pak Weh. Ada Kak Aryan kan. Mereka. Kayak Kak Dede juga. Si Irman. Mereka sering kayak. Lo gak usah peduliin. Udah masuk kuping kiri. Keluar kuping kanan aja. Pokoknya mereka selalu gituin. Makanya. Setiap gue dimarahin kan. Gue bodo amat lah. Yang penting gue ngejalanin tugas gue. Gitu sih. Tapi om Kos Cacing keras sih. Gue juga pernah. Dateng ke latihan NNS. Gue sih. Oga juga sih. Duh kan. Lo aja kok bukan pemain. Dia udah. Kayak gitu lah. Apalagi kita tuh. Tapi emang. Bagus sih. Tipikal latihannya juga. Emang bagus. Terbukti gitu. Iya terbukti lah. Kalian masuk 4 besar men. Iya. Hampir lagi final. Hampir. Kau ada hati yang ngejendulah aja. Kau ada hati yang ngejendulah. Iya. Tapi ngomongin. Kita ngomongin season yang itu ya. Lo kan. Kalah di semifinal ya. Itu tuh. Pas lo main di semifinal itu. Apakah itu adalah. Momen. Basket lo yang paling. Apa ya. Paling lo inget lah. Sampai sekarang ini. Itu paling. Karir. Di karir lo tuh. Momen yang paling seru gak sih. Lo bisa bertanding di semifinal. Lawannya satra yang muda. Di kuningan. Itu penuh banget yang nonton. Iya lah. Pasti lah kok. Gak mungkin gak lah. Gue. Maksudnya baru 2 tahun. Gue main di. IBL ya. Dengan. Maksudnya. Kita dengan tim papan bawah. Bisa masuk semifinal sih tuh. Wah banget sih. Dan kita juga kan bikin sejarah kan. Pertama kali. NSA masuk playoff. Dan juga langsung semifinal. Itu sih gue bangga banget. Gue sebagai pemain ya. Gue bangga banget. Gue koreksi dulu itu 2 tahun lalu. Gue ngomongin tahun lalu. Itu 2 tahun lalu tuh. 2 tahun lalu. Gak berasa ya 2 tahunnya. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun kedua. Tahun kedua gue. Maksudnya kan. Tahun kedua gue itu. Maksudnya gue baru main 2 tahun loh. Oh iya tahun lalu ya? Iya. Gue kira 2 tahun lalu. 1 tahun lalu. Tahun lalu. Oh iya iya. Oke oke. Gue inget gue inget. Oke bulan. Bulan April oke ya? Atau bulan Maret. Oke oke oke. Bulan April loh gak salah. Iya iya. April April April. Nah kita ngomongin tentang diri lo dulu lah. Kalo lo ini di basket. Kan lo boleh dibilang gak terlalu tinggi lah. 177 cm. Halangan. Atau apa ya. Gue bahasa Indonesia agak bingung nih. Tes. Bukan. Apa ya. Yang paling berat. Hal yang paling berat yang pernah lo alami lah. Dalam basket lo apa sih. Kayak lo apanya pengen. Wah gue kayak pengen benti aja basket. Pernah gak sih? Maksudnya gue? Pernah gak sih ngalamin kayak suatu momen gitu. Kayak lo. Sampe udah down banget di basket. Gara-gara. Lo mungkin gak terlalu. Lo ngerasa kayak lo. Wah gue mungkin di badannya kurang. Atau skills gue kurang. Apa lo pernah gak sih ngasain? Enggak sih. Kalau gue gak pernah ngerasain kayak gitu sih. Oh jadi lo. Gak pernah gue ngerasain kayak gitu. Wah mantep juga ya. Berarti mental lo kuat juga ya. Iya. Harus gitu kita. Perantauan nih. Oh perantauan asal itu gimana ya? Dari Menado. Sulawesi Utara. Oh Menado sama kayak gue dong. Eh orang Menado. Menado juga. Sama kita. Bisa-bisa bahasa Menado kok. Gak bisa. Gak pernah kesana. Mimpinya masih pengen sekali kesana. Pengen banget. Ke Menado pengen banget. Pengen coba sih. Katanya bagus banget kesana. Pasti. Lo suka ke Menado? Iya suka. Kalau Natalan pasti gue balik. Nih. Sekarang kita ngomongin. Wah kan. Pacar lo pemain basket nih. Kita ngomongin dikit lah pacar lo ya. Pemain nasional juga. Kenapa dia kenapa? Enaknya apa? Pacaran sama-sama atau main basket? Oh enaknya banyak kok. Apa tuh? Sama-sama ngerti lah. Sama-sama ngerti. Maksudnya kalau misalnya mau ngedet nih. Ngedet. Kalau mau ngedet. Eh mau jalan kan. Dia udah ngerti. Oh dia lagi capek nih. Maksudnya abis latihan. Gue tinggal bilang. Baru selesai latihan. Capek. Oh dia udah ngerti. Mau diajak jalan. Nggak. Nggak marah dia gitu. Maksudnya saling komunikasinya. Terus. Dia juga sering kasih saran. Gue juga sering kasih saran ke dia. Kalau. Dia lagi tanding. Gue lagi tanding. Gitu sih enaknya. Jadi siapa nih. Yang paling sering nonton. Yang lebih sering nonton. Lu nonton dia. Atau dia nonton lu nih? Dia sih nonton gue. Kalau paling sering ya. Dia nonton gue. Soalnya kan. Kalau dia kan. Kalau dia kan. Tanding di luar kota kan. Gue juga latihan di. NSA kan. Nggak mungkin gue kesana. Kecuali dia tanding weekend. Dia sih paling. Sama orang tuanya juga. Sering support gue sih. Wah. Ada tinggal Meritain ya. Masih lama kayaknya itu. Masih lama. Masih muda ya soalnya. Iya. Nah. Kita terakhir deh. Sebelum kita udahan. Kemarin kan ikut sempet ikutan. Apa namanya show out. Apa sih sebenernya itu. Yang sama tim nasional. Showcase. 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 Amat tim nasional Indonesia. Itu. Lu lumayan oke mannya sih. Ingat gue disitu. Ini berarti salah saat. Pasti lu sangat termotivasi banget. Pasti ini salah satu minggu lu banget. Untuk bisa membela tim nasional. Pasti. Di. Mendatang lah. Di tahun-tahun mendatang. Lu seneng gak sih? Waktu itu lu tegang gak sih? Pas dapet kesempatan itu tuh. Di tahun-tahun sama Coach Raiko langsung. Lu gimana? Pertama sih gue seneng sih. Nama tegang juga maksudnya. Baru pertama kali nih gue dipanggil gitu. Terus banyak lagi kan yang ikut seleksi itu. Maksudnya mereka milinya. Harus liat kayak gimana sistemnya gitu. Gue gak tau. Cuma gue main kayak nothing tulus aja kok. Pas lagi scrimet. Gue nothing tulus aja. Mau kepilih gak kepilih. Tapi gue udah kasih yang terbaik gitu. Eh. Gak taunya masuk yang tahap kedua kan. Masuk yang tahap kedua. Yang disitu sih emang bener-bener. Harus kerja keras sih. Gue ngerasa juga gue masih kurang banyak sih disitu. Maksudnya. Apa nih? Saingannya. Si Karif. Terus Mas Bima. Kok Kiki. Banyak lah. Yang tau kita udah pengalamannya udah banyak banget udah. Kalau menurut lu dari game lu ini. Apa sih yang masih pengen lu perbaikin? Konsisten sih gak. Shooting gue sih konsisten. Gue pengen shooting gue ini harus konsisten banget. Makanya kalau pencet. Emang harus masuk ya. Gue harus konsisten disitu sih. Apa yang setelah lu lakukan? Dalam latihan. Yang biar lu bisa kayak konsisten. Ya itu. Ya gitu. Kayak gue ajak temen gue. Kayak ayo selesai latihan. Gue ajak shooting partner. Kalau enggak. Kalau ada waktu lowong. Gue ajak temen gue ke lapangan. Nebak-nebak. Gitu. Lu misalnya sehari nembak berapa kali? Biar anak-anak muda nih. Yang mau jadi pemain ideal. Juga tau nih. Kira-kira sehari tuh harus nembak berapa kali sih? Tergantung sih. Kalau misalnya latihannya. Kayak berat. Gue paling. Dua lima. Lima spot. Itu sepuluh spot. Sepuluh spot ya. Maksudnya. Dua poin dua lima. Lima spot juga. Dua lima. Dua lima. Jadi ada. Total berapa ya. Lima puluh. Seratus puluh. Kalau enggak. Seratus puluh. Seratus puluh. Itu dua poin sama tiga poin. Ah oke. Dua poinnya dua. Lima spot dua lima. Satu spotnya dua lima. Lima spot. Terus tiga poin sama. Tertuluh. Berarti dua lima puluh itu total tuh? Berarti dua lima puluh lah. Nah kalau misalnya. Kalau misalnya latihannya cuma kayak ngulang-ngulang pola. Satu spot itu lima puluh. Banyak juga ya. Iya. Dulu juga. Aduh sampai pegel. Sampai pegel. Tapi itu. Maksudnya itu yang gue ngerasain kok. Gue kemarin. Gue rasain gitu. Gue minggu lalu nemak lima puluh aja. Pegel. Besok itu pagi tangan ada disakit sama. Iya emang pegel. Pegel. Tapi pas game sih pasti berasa sih kayak. Pasnya tahun. Pas. Tahunnya Mas Wayu kan. Sekala itu. Kita banyak di nembak-nembakan. Nembak. Setiap latihan pasti ada shooting partner. Setiap latihan pasti ada shooting partner. Itu kebawah tau. Kebawah sampai tanding. Tapi lu kayaknya kurang banyak nembak sih tahun ini. Iya. Kayak gue juga. Nembakan gue. Banyak yang miss juga sih. Amah. Jarang nembak juga gue. Iya jarang nembak. Tahun ini gue liatin tuh jarang nembak. Oh iya. Tahunnya si Luthi tahun ini. Oh iya tahunnya Luthi. Lagi on fire dia. Iya lagi on fire dia. Eh dia itu game lawan siapa ya. SMA takut siapa yang dia nembak. Crucial banget ya. Timnas. Oh lah timnas dia. Di sport mall. Itu sih gila banget itu. Wah. Dia padahal dimarahin tau. Itu jangan nembak. Oh dia nembak dong. Dengan PD nya masuk. Wah. Langsung anak-anak. By the way. Kalian di locker room gimana itu? Setelah ngalahin timnas. Udah Luthi jadi sasaran tuh. Tung lu. Gila sih Tung gitu. Kayak Luthi lu gila banget sih. Parah lu. Si Luthi sih pokoknya jadi bahan. Sama si Mike kan. Mike juga berapa poin dia tuh. Rame dong deh. Wah rame banget. Terus Mike kan langsung kayak. Wah kita nih ngalahin timnas sih. Kita ngalahin timnas. Kayak seneng banget sih dia. Gak tau nama dia seneng banget. Gak ada yang nyangka. Soalnya game itu sih. Gak ada yang nyangka sih. Kalau misalnya ngalahin timnas. Iya. Gak ada yang nyangka. Kita juga kayak. Mas Hinal juga. Ya kita tau kan mereka. Di atas rata-rata gitu. Kita ya nothing terus aja main. Tapi jangan mau kalah gitu. Eh gak daunya menang. Gue pusing banget malam itu. Aduh-aduh. Aduh kira Ineseng. Ntarin timnas men. Kacau lah. Aduh. Tapi yang bola itu bundar. Gak ada yang bisa prediksi lah. Iya. Dan itu bagus menurut gue juga. Itu wake up. Wake up call juga buat timnas. Setelah itu kan mereka yang langsung kayak men. Yang lebih mendominasi lah setelah itu. Kalau menurut gue sih mainnya. Benar. Arie. Thank you banget ya. Sudah mau di interview. Hari ini sudah diambil waktunya. Thank you banget. Siap kok. Semoga semua situasinya cepat aman. Semua sehat-sehat aja. Amin. 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 Dan gue juga udah gak sabar sebenernya sih. Semoga sih bisa ya. IBL mulai lagi. Asalkan situasinya semua aman. Karena juga pemain apa. Fans-fans basket. Iya benar. Gue juga. Iya. Benar benar. Gue juga udah gak sabar sih. Iya lah. Pastilah pemain udah 3 bulan. Latiainnya cuma liatnya orangnya itu-itu lagi. Itu-itu lagi. Masih bosen juga. Itu-itu aja. Oke thank you ya. Sampai ketemu lagi. Dan guys. Thank you banget. Semua yang sudah nonton. Jangan lupa untuk follow Andre juga. Dan support NSH. Di Instagram juga. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you banget semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Peace. Peace.